hai oke teman-teman ketemu lagi bersama gue Nandul di game Slime Isekai Memories oke jadi di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian gimana caranya naikin sebuah ep oke jadi yang yang pertama-tama kalian harus lakuin tuh udah pasti kalian harus level up hero kalian atau karakter kalian caranya gampang nah kita ke Sorry Aduh kenapa sini sorry guys Nah di sini ada yang namanya level up nah disini kalian bisa level up karakter kalian sampai level tertentu ya kalau di bintang bintang 4 kalian bisa naikin level-level karakter kalian sampai level 60 dong eh level 4 bintang 4 sampai level 60 kalau di bintang 5 kalian bisa naikin level karakter yang sampai 80 nah sampai seterusnya gitu oke nah kita naikin levelnya caranya gampang akan kayak gini guys nah level ini kalian maxin aja sampai 60 ya lumayan buat nambahin efek kalian biar makin GG nah bukan dari yang awalnya 157858 sekarang naik jadi 159894 lumayan kan guys HP nya juga nambah jadi 1000 yang tadinya 600 sekarang jadi 1000 ATK juga naiknya juga naik nah selanjutnya yang harus kalian lakuin supaya efek kalian nambah caranya ke ability release nah disini kalian bisa naikin efek kalian juga caranya kalian unlock all nah disini kalau mau naikin efek kalian kalian tuh harus ngumpulin material yang ada di sini nah kayak gini nih material material yang kayak gini nah kalian kumpulin kalau udah kekumpul kalian baru bisa ngebuka yang ada di sini nih contohnya nih nah ini nanti kebuka nih nah kita coba guys oke nah komplit oke nah ini lumayan banyak juga guys bisa nambahin efek Hai 2000 2000 HP tuh dari 159 jadi 162 nah lumayan kan guys Hai fisikal artinya juga nambah 395% yang awalnya 353 95% sampai 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 5 kali kalian bisa naikin ability release ya sampai 5 kali nah gitu guys terus yang selanjutnya caranya cara buat nambahin efek kalian tuh ke awakening buat nambahin bintang kalian tuh sampai ke bintang 6 nah itu makin GG juga tuh efek kalian makin GG tuh guys nah caranya tuh kita harus punya materialnya nah ini materialnya ini dapetnya dari gacar guys nah gitu kita naikin dulu guys nah lumayan kan naik 400 jadi HPnya jadi 3600 nah semakin bintangnya semakin bintangnya semakin bintangnya naik level kalian juga bakalan bisa naik lagi guys nah seperti itu selain di sini dimana lagi di equip nah disini juga kalian bisa naikin efek kalian guys setelah ya HPnya 163 kan kita coba kasih ekuit dulu ekuitnya kasih yang ini oke nah kan guys HPnya nambah jadi 164 ya gitu guys kita naikin lagi kita naikin lagi nah lumayan guys bisa nambahin efek kalian nah jadi 165 sekarang kan seperti itu guys di mana lagi bang di skill guys di skill guys nah ini terakhir di skill di skill kalian juga bisa naikin efek kalian caranya di enhance nah skillnya ini kalian tingkatin caranya ya nah pakai ini yang naikin ke nah caranya dapetin HP buat naikin skill levelnya di mana di sini guys quest pergi ke quest training nah disini guys predator battle beginner normal expert nah setiap setiap XP skill yang disini tuh beda-beda guys tuh ada yang normal ada yang beginner kalau yang beginner itu dipinggirnya tuh warnanya kuning kalau yang normal warnanya kayak agak pelangi gitu eh sorry sorry guys kalau yang bener gak sih hahaha nah kayak gitu deh pokoknya oke nah jadi seperti itu guys cara buat nambahin epe kalian biar makin GG karakter kalian guys Oke guys kayaknya cukup sekian dulu video dari gua tunggu aja video selanjutnya dari gua guys sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax